Bismillahirrahmanirrahim 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 di tempat yang mulia ini, di bagian mulia ini, dalam rangka melaksanakan ketaatan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim Semoga majelis kita ini merupakan majelis yang diberkati oleh Allah. Dan semoga amalan yang kita lakukan pada pagi hari ini diterima di suci Allah dan mendapatkan pahala yang besar darinya. Amin Dan marilah kita menghadirkan rasa takut kepada Allah di dalam setiap perbuatan yang kita lakukan, terutama ketika kita dihadapkan pada suatu kesempatan untuk melakukan perbuatan dosa. Dan marilah kita mengharapkan pahala dari Allah, ketika kita melaksanakan peribadahan-peribadahan kepadanya. Dan semoga kita menghadirkan peribadahan kepadanya. Tendaknya kita senantiasa tidak merasa aman dari datangnya hukuman Allah kepada kita Hal ini sebabnya yang difirmanakan oleh Allah SWT Di dalam surat Al-A'raf Allah SWT berfirman Walau أن أهل القرى آمنوا وانتقوا لفتحنا عليهم مركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأبذناهم بما كانوا يرسدون أفع من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفع من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا دحا وهم يلعبون أفع من أهل القرى أن يؤمن أهل القرى أن يؤمن أهل القرى أن يؤمن أهل القرى كata Allah SWT Kalau seandainya penduduk suatu negeri itu Mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Ini sebabnya Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan Baik dari langit maupun dari bumi Akan tetapi Kebanyakan mereka Menjustakan ayat-ayat kami Lalu kami sisa mereka Disebabkan perbuatan mereka Apakah penduduk suatu negeri itu Merasa aman Dari datangnya hukuman Allah Pada waktu malam Dalam keadaan mereka terpikir Apakah penduduk suatu negeri itu Merasa aman Dari datangnya hukuman Allah Pada waktu Tuhan Dalam keadaan mereka sedang bermain-main Apakah mereka Merasa aman Dari datangnya hukuman Allah Tentu Tidak ada seorang pun Yang merasa aman Dari hukuman Allah Kecuali Orang-orang yang merupakan Orang muslimin Orang muslimat Yang semoga Di rahmat Allah Tentu kita semua Sudah mengetahui Bahwa Di saat ini Di tengah-tengah kita Sedang terjadi wabah Wabah yang menular Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senang biasa Melindungi kita Dan menjaga kita Darinya Dan di samping itu Lalu kita ketahui Bahwasannya Wabah yang sedang terjadi ini Tidak lain Hanyalah merupakan Peringatan dari Allah Kepada kita semua Mungkin Kita kurang Dalam melaksanakan Perintah-perintah Allah Dan mungkin juga Kita banyak Dalam penjaduh Pemajah dosa Dan kemaksiatan Maka Dengan adanya wabah ini Adalah merupakan Peringatan dari Allah Agar kita Bisa mengambil Pelajaran jadinya Yaitu Dengan Kita bertaubat Kepada Allah Meminta Akun kepadanya Yang semoga Dengan taubat kita Kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga diri kita Dari terkena wabah ini Dan juga Semoga Dengan wabah yang kita lakukan Bagi orang-orang Yang Menyianyakan Perintah Allah Adalah Terjadinya Sebuah penyakit Di antara mereka Penyakit yang sebelumnya Belum pernah ada Di renakmiah Di renakmiah mereka Sebelumnya Hal ini berdasarkan hadis Yang diriwekan oleh Imam Ibn Majah Dari sahabat Abdullah bin Umar Radiyallahu ta'ala Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Tersabda Ya ma'asyurah muhajirin Khamsun Ithad tulidum Bihinna Wa'arudu billahi Antudrikuhunna Lantabharil fahishat Bi'awmin Hatta yu'rinu biha Hatta yu'rinu biha Illa fasyafiri Lutfa'umu Wal hujah Allati Lam Tatum Mabat Bi'asla Bi'ul Lati Namah Yang artinya Wahai sekalian Kau muhajirin Ada lima perkara Jika hal ini Menimpa kalian Aku berlindung Pada Allah Agar Lima perkara ini Tidak menimpa kalian Kemudian Nabi Al-Solah Kau wassalam Pun Menyebutkan Salah satu Dari lima perkara ini Yaitu Tidaklah Suatu perbuatan Keji itu Tampak terang-terangan Pada suatu kaum Sampai mereka Mengumumkannya Memperlihatkannya Di hadapan manusia Kecuali Pasti akan Tersebar Di tengah-tengah kaum tersebut Menyakit Atau wabah Yang sebelumnya Belum pernah ada Di nenek moyang mereka Yang sebelumnya Artinya bahwa Ketika Seseorang itu Menampakkan Perbuatan Keji Perbuatan Dosa yang kolam Di hadapan Manusia Sampai manusia itu Semuanya tahu Perbuatan tersebut Maka Ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala Menimpakan Penyakit Yang sebelumnya Belum pernah ada Di nenek moyang mereka Sebelumnya Dan kita berhitung pada Allah Agar kita Jauhkan Dari penyakit ini Amin Al-Muslimin Al-Muslimat Yang semoga Dirahmati Allah Dalam Menikapi Wabah yang Sekarang terjadi ini Islam Agama Islam Membimbing kita Agar kita Bijak Dalam Menikapi Wabah ini Dan Di antara Bimbingan Islam Dalam Menikapi Wabah Atau penyakit ini Adalah Yang pertama Islam Melarang kita Untuk Menjelang penyakit Hal ini Karena Perlu kita Betarui Bahwasannya Penyakit Ini merupakan Tentara Dari tentara Tentara Allah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam Suatan Dikapi Wa ma ya'lamu junuda Rabbika Illahu Dan Tidaklah Ada Yang mengetahui Tentara Tentara Allah Ketuali Naga dirinya Dan juga Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi wasallam Beliau Melarang Seseorang Untuk Menjelang Dan Melangat penyakit Disebutkan Di dalam Kitab Sahih Muslim Dari Sahabat Jabir bin Abdillah Radiyah Allah subhanahu Bahwasannya Suatu ketika Nabi Alayhi Sallallahu Wasallam Menemui Seorang Suhadiyah Yang bernama Umum Musayib Kemudian Nabi Alayhi Sallallahu Wasallam Bertanya Kepadanya Wahai Umum Musayib Kenapa Aku Menggigil Kemudian Umum Musayib Menjawab Aku Takkena Demam Dan Semoga Allah Tidak Memberkahinya Yaitu Kita Memberkah Mengersebut Lalu Nabi Alayhi Sallallahu Wasallam Bersabda Janganlah Kamu Menjelah Demam Karena Sesuduhnya Demam Itu Bisa Menghilangkan Dosa-dosa Anak Adam Sebagaimana Pandai Besi itu Menghilangkan Kotoran Yang ada Pada besi Kemudian Yang kedua Dari Bimbingan Islam Dalam Kesikapi Wabah Ini Adalah Tadkala Kita Melihat Seorang Yang Tertimpa Wabah Ini Atau Penyakit Nabi Alayhi Alayhi Assalam Memimpin Kita Untuk Berdoa Di antara Doanya Adalah Bagaimana Yang Dira Wakan Pala Imam Adil Widi Bahasanya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Barang Siapa Yang Melihat Seorang Terkena Suatu Susibat Atau Penyakit Lalu Yang Mengatakan Alhamdulillah Aladhi A'bani Mimma Bedala Kami Wabbalani Aladhi Mimma Kholaba Tadila Yang Artinya Segala Hujib Bagi Allah Yang Telah Menelamatkan Kampu Dari Apa Yang Telah Ditimpakan Allah Kepadamu Dan Mengutamakanku Dari Sekian Banyak Para Matruh Maka Siapa Yang Mengutamkan Belah Ini Dia Tidak Akan Terkena Dengan Wabah Atau Penyakit Tersebut Kemudian Yang Ketiga Dari Pimpinan Islam Dalam Mensikapi Wabah Ini Adalah Tidaknya Kita Berlindung Pada Allah Dari Wabah Ini Diantaranya Dengan Kita Memperbanyak Dikir Dan Juga Diantaranya Dengan Kita Menjaga Dikir Dikir Di Waktu Pagi Ataupun Sore Diantara Dikir Tersebut Adalah Bacaan Surat Al-Ikhlas Al-Falak Dan Juga An-Nas Kita Membatanya Sebanyak Tiga Kali Di Waktu Pagi Dan Sore Adapun Ketika Waktu Pagi Bisa Kita Mulai Selan Selat Subuh Kita Membatanya Sebanyak Tiga Kali Kemudian Pada Waktu Sore Ini Dimulai Ketika Setelah Selat Asal Kita Juga Membatanya Sebanyak Tiga Kali Jika Kita Senantiasa Menjaga Dikir Dikir Ini Membaca Tiga Surat Ini Yang Tentunya Kebanyakan Dari Kita Sudah Menghapalnya Mudah-mudahan Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjaga Kita Dari Segala Bentuk Celekan Di Dunia Dan Di Akhirat Al-Falak Amin Kemudian Buka Termasuk Berlindung Pada Allah Adalah Dengan Cara Kita Memperbanyak Ketahatan 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 Dengan Melaksanakan Perintah Perintah Allah Dan Menjauhi Larangan Larangannya Karena Nabi Al-Falak Bersadar Ih Padilla Ya Faka Ih Padilla Sajid Ubud Jaya Agar Jagalah Syariat Syariat Allah Dengan Melaksanakan Perintah Perintah Dan Menikalkan Larangan Larangannya Misalnya Allah Akan Menjagamu Maka Tidak Kita Senang Biasa Berlindung Pada Allah Agar Kita Dijauhkan Dari Segala Bentuk Penyakit Apapun Ketahatan Mungkin 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 Yang Bisa Sampaikan Semoga Allah S.W.W.T Mengindirkan Kemudahan Bagi Kita Untuk Melaksanakan Ketahatan Ketahatan Kepadanya Dan Untuk Menjauhi Larangan Larangannya Dan Semoga Allah S.W.W.T Tenantiasa Berlindungi Kita Dari Sekolah Untuk Penyakit Kecelekan Kecelekan Di Dunia Ataupun Di Akhirat Allah S.W.W.T 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 Al-Ahwa Al-Ahwa Rabbana Adina Bid Dunia Hassanah Wabil Akhirati Hassanah Wabil Al-Azab Al-Nar Alhamdulillah Ya Rabbil Al-Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh